Assalamualaikum teman-teman kembali lagi ya di channel YouTube aku GadgetProProBolingo dengan aku sendiri Mas Bagus Satrio Nah kali ini aku bakalan ngebahas HP bekas berkualitas lagi ya dari merek Realme Untuk tipenya Realme C11 yang tahun 2020 ya Nah gimana untuk SBRN unboxingnya langsung aja ke video selanjutnya Nah ini dia ya untuk penampakan dari Realme C11 tahun 2020 Untuk packagingnya sama ya kayak Realme C11 yang terbaru 2021 Cuman yang membedakan itu dari chipset aja ini guys Sama kamera belakangnya aja Nah kalau kalian yang punya Realme C11 yang 2021 Kalian bisa komen ya untuk perbedaan antara Realme C11 yang 2020 Sama Realme C11 yang 2021 Nah ini untuk Realme C11 yang 2020 Dia memiliki baterai 5000 mAh Untuk kamera belakangnya 13MP dual camera Terus untuk layarnya sendiri sudah pakai layar 6,5 inch Mini drop fullscreen Dan untuk prosesornya ini pakai Helio G35 Nah untuk Helio G35 ini dikhususkan untuk gaming ya Harga 1 jutaan Nah gimana untuk proses unboxingnya langsung aja Set Nah di depannya kita diperlihatkan untuk HPnya sendiri Realme C11 ya Kita singkirin dulu Kita lihat dalamannya dulu ya Nah dapat box lagi Seperti biasa Di dalamnya ada kitab-kitab Dan ada SIM injektor ya Seperti ini Nah dan di dalamnya apakah kita dapat Aksesorisnya Kita buka set Wah ternyata ya kita dapat Untuk aksesorisnya Kayaknya ini yang ori ya Charger sama kabel datanya yang ori ini guys Nah kita lihat Apakah sudah support fast charging Masih pakai pengecasan 10W ya 5V 2A Masih belum yang fast charging 18W yang terbaru itu guys Jadi untuk pengecasannya Agak lama sekitar 2 jaman ya Karena baterainya 5000 mAh Nah untuk gimana eksperien Untuk review HPnya Langsung aja ke video selanjutnya Nah dan ini dia ya Untuk penampakan dari HP Realme C11 tahun 2020 Gimana menurut kalian untuk kondisinya Kalau menurut aku Untuk kondisinya masih mulus Kincelong ya Seperti lightnya 90% Nah untuk bodi belakangnya ini Dia memakai bahan polikarbonat Dengan finishing warna Habu-habu agak kehitaman Warna habu-habu ya Nah dan disini ada Dual camera 13MP Sama satunya 5MP Dan ini ada LED flashnya juga Untuk bagian atasnya Tidak ada apa-apa ya Untuk bagian kiri Ada SIM tray Untuk bagian kanannya Ada volume up and down Sama tombol power on offnya Untuk bagian bawahnya Seperti biasa Harga 1 jutaan Masih memakai Pengecasan Micro USB Dan disini ada Mic Dan ada speaker Dan disini ada Lubang jack audio Untuk speaker nya masih 1 ya Mono speaker Di bagian bawah saja Nah untuk SIM tray nya Kita lihat ya Dia memakai SIM tray apa Nah seperti yang kalian sendiri Untuk SIM tray nya Dia memakai triple slot Jadi ada SIM 1 SIM 2 Plus Ada memory card Untuk memory card nya Bisa Diklaim Sampai 256GB ya Selanjutnya Kita bahas Untuk bagian Layarnya Dia memakai Layar 6,5 inch Dengan Resolusi layar HD plus Atau 720p ya Nah dengan Rasionya 16 banding 9 Dan disini ada Mini dot display Atau Kalau di Oppo Pakai water drop screen Nah seperti itu Untuk Tentang ponselnya Kita lihat Nah di tentang ponselnya Seperti yang kalian sendiri ya Ini realme c11 Versi android nya Versi android 10 Nah katanya Kalau yang di versi android Yang c11 2011 2021 Itu sudah memakai Versi android yang 11 Atau yang terbaru Nah untuk Prosesor nya Sudah pakai 8 inti Atau octa core RAM 2GB Intra 32GB Nah bagaimana Untuk spesifikasinya Langsung aja Kita cek Di AIDA64 Selanjutnya Kita Cek untuk Spesifikasi Dari Rindme j11 2020 Di aplikasi AIDA64 Untuk yang pertama Langsung aja Kita ke cponnya Dia memakai SOT apa Dia memakai Mediatek Helio G35 Jadi gaming Prosesor ya Jadi untuk kalian Yang beli HP realme c11 2020 Gimana Untuk experience Kalian untuk gaming Kalian bisa berikan Di kolom komentar Untuk Fabrikasinya 12 nanometer Untuk cpu core Sudah 8 core Untuk display Dia memakai Screen resolusi 720 x 1600 Jadi untuk Pengalaman Untuk bermain game Kalian lebih Bagus lah Cuman untuk Sayangnya Dari layarnya Ini sendiri Masih pakai HD plus Jadi Untuk grafisnya Masih kurang Sip lah Kalau menurut aku Untuk refresh rate Sudah 60 hertz Standart Untuk harga Satu jutaan Untuk baterainya Pastinya Sudah pakai Baterai 5000 mAh Dan yang Sudah Tersisa 4550 Dan untuk Kondisinya Masih bagus Dan untuk Androidnya Kita lihat Untuk Androidnya Ini sudah Android 10 Tapi aku masih Belum ada Update lagi Di Android 11 Apakah kalian Sudah mendapatkan Update Kalian bisa Berikan komentarnya Di Android 11 Untuk Realme C11 2020 Karena di Realme C11 2021 Itu sudah Android versinya Sudah yang 11 Nah untuk Device nya Ini untuk kamera Belakangnya 13MP Plus 5MP Untuk kamera Portrait nya Untuk kamera depannya 5MP Jadi sudah Jadi satu Dengan kamera Portrait nya Juga itu Ada juga Kamera malamnya Nanti kita Bahas di Review Kameranya Untuk sensornya Apakah ini lengkap Oh ya Lengkap ini Juga ada Giroskop Ada Graffiti Dan lain sebagainya Jadi Standar untuk Bermain PUBG Juga sudah Ada di sini Selanjutnya Kita review Untuk Sesi kameranya Nah untuk Kameranya Sendiri Standar Dengan harga 1 jutaan Yang lain Ada Kamera Malamnya Atau night mode Ada videonya Sudah bisa Resolusi Full HD Atau 1080p 30fps Terus Fotonya Juga ada HDR Ada Chroma Penguat Chroma Seperti penguat Warnanya Ada Portrait Dan Selengkapnya Juga sama Dengan yang lain Ada Di harga 1 jutaan Kameranya Sudah Setara Harga 2 jutaan Ke atas Gimana Untuk Kualitas Kameranya Langsung Kita Ke Video Testimoninya Let's go Ini adalah Kualitas kamera Depan Dari Video Realme C11 Dengan Resolusi 1080p 30fps Gimana Menurut Kalian Untuk Kualitas Kameranya Kalian Bisa Berikan Di Kolom Komentar Nah Dan Ini Kualitas Kamera Belakang Pada Redmi C11 Dengan Kondisi Malam Hari Dengan Resolusi 1080p 30fps Untuk Pagi Harinya Aku Tidak Sempat Video Karena Aku Dapat HP Pada Malam Hari Ini Gimana Pendepat Kalian Langsung Berikan Komentar Kalian Aku Coba Zoom Juga Nah Ini Hasil Kualitas Untuk Zoom Banyak Noise Kalau Malam Hari Sampai Empat Kali Zoom Jadi Sampai Pada Kesimpulan Hari Ini Gimana Menurut Aku Untuk Kualitas Dari Realme C11 Tahun 2021 Ini Yang Pertama Dari Baterain Dia Sudah Memakai Baterai 5000 mAh Jadi Untuk Kekuatan Ketahanan Baterainya Dalam Satu Hari Penuh Ini Masih Enak Kalau Dibuat Sosmed Biasa Atau Digab Buat Game Ringan Masih Dibuat Satu Kali Nge-charge Itu Masih Kuat Untuk Satu Hari Penuh Yang Kedua Dari Layarnya Ini Sudah 6,52 IPS LCD Jadi Lebih Luas Untuk Dibuat Kalian Buat Main Game Dibuat Sesmetan Atau Lihat Netflix Atau Lihat Streaming Video Itu Lebih Enak Kalau Ini Realme C11 Ini Karena Layarnya Juga Lebih 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 Yang Ketika Itu Dari Prosesor Ini Sudah Maka Cipset Gaming Prosesor Dari Mediatek Helio G35 Jadi Untuk Dibuat Main Game Dan Untuk PUBG Mungkin 30fps Masih Masuk Lah Gitu Ya Guys Terus Yang Kelemah Nya Itu Dari Cas Ini Masih Pakai Micro USB Belum Pakai Type-C Jadi Masih Lama Untuk Pengecasannya Sekitar 2-3 Jam Tidak Sampailah Antara 2-3 Jam Untuk Sampai Penuh Mulai Dari 0% Ke 100% Gitu Ya Mungkin Cuman Itu Aja Dari Kelebihan Dan Kekurangan Dari Menurut Aku Sendiri Ya Kalau Kalian Punya Pendapat Kalian Sendiri Kalian Bisa Berikan Di Kolom Komentarnya Nah Cukup Sekian Untuk Review HP Realme J11 Bagaimana Untuk Kalian Kalian Bisa Berikan Review Kalian Di Kolom Komentar Buka Terima Kasih Salam Dari Aku Bagus Bye